goceng bisa apa so jika kalian tau 5.000 rupiah itu bisa digunakan untuk apa aja silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas satu buah event eye drop dari nanopest yang dimana menurut gue ini wajib banget gue share dan gue bagikan kepada kalian semua karena event ini bener-bener lagi high dan lagi booming banget ya diperbincangkan khususnya di Indonesia sendiri ya temen-temen dan buat kalian yang penasaran sebelum kita masuk ke topik pembicaraan ada baiknya kita intro dulu Halo semuanya selamat datang di channel youtube John Siting kali ini kita bakal ngebahas satu buah event eye drop dari nanopest ya guys ya buat kalian yang tertarik kalian bisa mendaftar melalui link yang ada di deskripsi jangan lupa kode wrapnya juga dimasukin ya temen-temen agar kalian bisa ikutan dalam event eye drop ini oke untuk aplikasinya itu seperti ini aja guys ya karena ini juga masih early access dan bakalan launching itu nanti tanggal 22 bulan ini ya kalau gak salah ya temen-temen ya jadi ada baiknya kalian ikutan dari sekarang agar kalian bisa ikutan cuan nantinya ya temen-temen ya dan kita bakal ngebahas apa aja sih misi dan visi dari nanopest ini ya temen-temen ini salah satu inovasi dari nanopest ya temen-temen yang dimana revolusi investasi mulai dari 5000 saja ya guys ya mager tapi pingin dapet banyak cuan modal goceng sekarang bisa investasi aset digital dan saham luar negeri di satu aplikasi tungguin kejutannya di tanggal 22 bulan 11 2021 oke jadi jika kita mendengar kata istilah investasi pasti kita berpikir dengan nominal yang ya lumayan besar gitu ya sampai jutaan gitu ya puluhan juta ratusan juta gitu ya guys ya dan adanya nanopest ini yang didukung oleh satu buah perusahaan konglomerat ya terbesar di Indonesia yaitu Sinarmas nanopest dan Sinarmas ini bekerja sama dan akan merilis satu buah token ya guys ya yang dimana ini akan memudahkan kita untuk investasi ya guys ya bahkan dengan modal seminimal mungkin ya seminimalis mungkin ya mulai dari 5000 kita udah bisa investasi di pasar saham dan juga di kriptokurensi ya temen-temen ya dan kita coba lihat lagi info selanjutnya kapan lagi investasi tanpa biaya transaksi nah ini cukup menarik ya temen-temen ya mau investasi gak usah pusing lagi sekarang modal goceng bisa investasi aset digital dan saham luar negeri di satu aplikasi gak ada biaya transaksi wow gila jika ini bener-bener bisa terwujud ini menjadi salah satu inovasi yang sangat-sangat apa ya sangat-sangat dinantikan lah pastinya khususnya di kalangan para investor muda ya seperti kalian gitu ya temen-temen ya dan karena boomingnya tentang nanopest ini akhirnya gue mencari sumber ya referensi gitu guys ya dan akhirnya gue nemu satu buah artikel yang ngebahas penuh tentang si nanopest ini ya guys ya disini kita bakal lihat oke dan akhirnya kita sampai di salah satu artikel yang membahas penuh tentang event dari airdrop nanobet ini ya guys ya yaitu dari cryptoyuz.net kalian bisa kunjungin juga ya yang dimana disini tuh lengkap banget ada edukasi airdrop nfp dan yang lain-lain ya guys ya dan disini kita bakal langsung aja masuk ke topik yang dimana disini tertulis sinarmas finansial group release project token ya guys ya dan kita bakal baca-baca sedikit agar kita dapat informasi ya guys ya tidak dapat dipungkiri masih banyak kendala yang dialami beberapa investor dalam pengalaman berinvestasi di Indonesia ya itu udah pasti karena kita juga masih terbilang awam banget di dunia seperti ini ya guys ya dan disini pengalaman seperti sulitnya berinvestasi dengan modal kecil dan proses KYC yang terkadang memakan proses verifikasi yang lama ya itu masuk akal ya itu masuk akal banget namun terlepas dari kendala tersebut jumlah pertumbuhan investor di Indonesia meningkat setahun belakangan ini tepatnya tuh ya di tahun 2021 ini ya guys ya yang dimulai dari angka 3,8 juta investor pada tahun 2020 sekarang mencapai 3,9 juta di tahun 2021 dan ini mungkin agak gue tambahin sedikit ya guys ya kalau digabungin dengan investor dari pasar kripto mungkin ini totalnya ada di atas 10 juta investor ya guys ya karena sekitar 7 juta investor dari Indonesia itu sudah tergabung di pasar kripto ya guys ya menjadi salah satu investor terbesar di Asia ya guys ya dan tidak termasuk Cina karena Cina sudah dilarang ya untuk main kripto gitu guys ya untungnya di Indonesia itu tidak dilarang dan disini apalagi yang bisa kita baca ya nah kita baca yang di ini aja yang istimewa dari Nanopest di Indonesia platform investasi mulai hadir dengan angka yang bervariasi investor mulai memiliki banyak pilihan untuk memiliki platform terbaik mereka untuk berinvestasi Nanopest sendiri dapat dijadikan salah satu pertimbangan baru karena keunggulannya adalah menawarkan pengalaman manajemen finansial mulai dari fitur P2P ataupun peer-to-peer lending ya teman-teman ini istilah untuk transaksi di kripto ya investasi saham investasi kripto investasi saham investasi kripto dan aset-aset lainnya hanya dalam satu aplikasi saja Nanopest hadir dengan fitur-fitur yang menawarkan komisi gratis hingga proses KYC yang instant oke ini wajib banget kita tungguin ya guys ya karena kita dapat apa ya fee ya fee waktu kita berinvestasi ya dalam pasar saham ataupun dalam pasar kripto ya guys ya ini menarik banget dan disini kita baca lagi disini token Nanobet ini berbeda dengan yang lain Nanobet token ataupun NBT token adalah token exchange keluaran Nanopest ya teman-teman harap dicatat ya token ini dapat dikatakan token multi fungsi karena fungsinya yang beragam mulai dari fitur saving mining hingga staking token jadi di tahun 2022 nanti kita sudah bisa staking untuk token NBT ini ya teman-teman dan disini ada keterangannya fungsi dari tokennya sendiri yaitu untuk reward untuk partner benefit seperti access VIP terus juga ada penawaran cashback privat reward terus ada governance token ada program saving mining dan staking dan disini di tahun 2021 Nanobet direncanakan merilis platform mereka investasi mereka yang menggunakan cashback untuk setiap aktivitas trading pemegang NBT jadi untuk kalian yang ngehold NBT ini bakal ada fungsinya banyak banget kedepannya jadi kalau kalian sudah pegang tokennya di hold aja dulu karena bakal banyak banget event-event kedepannya akan listing di beberapa platform DP sementara di tahun 2002 kamu sudah bisa staking NBT hingga menikmati fitur kartu kredit kripto yang juga menjadi salah satu program dari Nanobet jadi proyek ini benar-benar bagus banget kalau menurutku keseluruhannya mulai dari kita investasi bisa dengan harga yang minimum terus gratis biaya yang gratis ketika kita berinvestasi di saham ataupun di kripto korensi dan selain itu kita bisa mining dan juga staking nanti di tahun 2022 dan sedikit tambahan informasi aja untuk kalian yang join iDrop kali ini kalian akan mendapatkan 20 token NBT secara gratis jadi tunggu apalagi silahkan klik link pendaptaran yang ada di deskripsi dan silahkan mendaftar masukin juga kode rep dari gue agar kalian bisa join ke iDrop ini dan disini juga kalian bisa mendapatkan token NBT ini lebih banyak lagi dengan cara kalian mengundang teman-teman kalian menggunakan kode referral kalian jangan lupa kalian sebar ke teman-teman kalian ke pacar kalian tetangga kalian keluarga kalian agar kalian bisa mendapatkan lebih banyak lagi token NBT ini karena token ini bakalan ada harganya dan bakalan banyak fungsinya dan semoga aja masa depannya cerah untuk kita semua oke mungkin segini aja dulu informasi yang dapat gue sampein kepada kalian semua ya guys ya thank you yang udah nonton sampai selesai semoga video edukasi kali ini itu bermanfaat dan memberikan informasi yang kalian butuhkan jangan lupa di like videonya di share juga ke sosial media kalian buat yang baru berkunjung jangan lupa di klik tombol subscribe karena gratis biar gue lebih semangat lagi buat konten-konten setiap harinya untuk kalian oke sampai jumpa lagi di next video see you and bye bye salam cuan selamat menikmati selamat menikmati